Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 DLT ya, 2011 sudah siap semua, tapi akhirnya dibatalkan. Terus tidak salah, rapapun dibuat 300 kali lebih. Ini tidak mengambil keputusan. Selalu tidak mengambil keputusan. Pak Faisal, kalau kita selalu dengar bahwa pengurangan subsidi itu adalah untuk keadilan. Karena selama ini harga bahan bakar minyak yang murah itu dinikmati oleh orang-orang yang mampu, sehingga tidak setelah kesalahan. Kata demi keadilan ini kan sebenarnya heroin sekali. Sehingga harusnya setiap orang merasa perlu untuk ikut serta dalam mendukung keadilan ini. Tapi mengapa setiap kali, oh jangan, kampanye, dan kekurangan subsidi ini adalah untuk keadilan, tapi demi keadilan, itu tidak, justifikasi ini tidak bisa diperima dengan baik. Karena demi keadilan di tempat yang lain, tidak kunjung hadir. Jadi misalnya, saya harus ingat tahun berapa itu ya, menaikan harga BBM. Pemerintah berjanji setelah akan menaikan harga BBM, akan menggunakan transportasi publik. Mengedepankan rasa keadilan. Karena kompos transport masyarakat bisa jadi turun. Ternyata tidak kunjung, deres transportasi publik, bahkan kacau. Kemudian pemerintah akan mengembangkan alternatif energi. Juga tidak, pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur di sektor petanian dan pedesaan. Juga tidak kunjung, hadir. Jadi sebetulnya janji-janji yang selalu diungkapkan, disampaikan, tapi tidak pernah di-deliver. Nah, sekarang janji lagi. Janjinya adalah mengambil dari masyarakat itu, katakanlah 100, mengembalikan 15. Seperti subsidi BBM ini akan diturunkan, penurunan subsidi itu jauh lundi, besar daripada balsamnya yang 15 triliun gitu. Jadi kemudian kedua, masyarakat itu melihat keadilan apa, kalian masih bermewah-mewah, DPR-nya masih sudi mandi, setiap pada pejabat baru, berarti mobil baru. Jadi rasa keadilan di tempat lain itu tidak adil. Tidak menunjukkan, misalnya, coba kalau misalnya kita bayangkan, kalau presidennya seperti Ahmadinejar, pasti diterima, coba ya. Karena rasa keadilan itu, penghematan itu dimulai dari diri presidennya sendiri gitu ya. Contoh-contoh ini yang tidak ada, sehingga rasa keadilan itu, ah ini mah, kalau untuk BBM, pemerintah bilang demi keadilan, artinya lain-lain tidak. Artinya Mbak Faisal ingin mengatakan bahwa, adakan, ini adalah pirmahit gitu ya, ini adalah sesuatu yang semua orang mungkin tidak melakukan. Tapi kalau pemerintah yang kredibel, pemerintah yang menunjukkan ketelajanan bahwa, ayo kita sama-sama memang harus melalui susah ini dan susah itu dimulai dari saya, pengurahan sumisi ini tidak ada pendidikan di jualan sosial dan politik. Saya rasa berkurang, berkurang. Artinya kan begini, mayoritas masyarakat kita yang terpikirkan adalah petani, petani itu kira-kira berapa, 40 persen pekerjaan di sektor petanian. Nah, petani ini tidak dapat subsidi BBM, tapi juga akibat kenaikan harga BBM, tidak menambah alokasi anggaran untuk perbaikan irigasi. Misalnya subsidi benih, tidak ada. Subsidi benih itu hanya 0,2 persen dari total subsidi. Jadi, sayangnya petani kita tidak terorganisir, sehingga tidak bisa menyuarakan masyarakat kota yang paling banyak dinikmati. Tadi pagi saja saya bertemu dengan mahasiswa salah satu, universitas swasta, ya kita juga kan jadi kena, ya emang kalian kena, saya katakan. Tapi, harusnya kalian itu menuntut, karena kalian ke kampus kan naik mobil, biasanya dapat saldo dari orang tua, 200 ribu, sekarang harus 300 ribu kan begitu, sebagai akibat dari BBM-nya naik. Nah, kalian harusnya demo, saya bilang, kalau di kota, menuntut pemerintah daerah membenahi transportasi publik, supaya saya kuliah naik transportasi umum. Nah, seperti itu. Tapi, kalau dia ingin mempertahankan kenyamanannya dengan harga BBM yang murah, saya bilang egois, dan menyalahi rasa badi lagi itu, karena ingat, BBM itu dari minyak mentah, yang merupakan sumber daya tak terbarukan, yang juga hampir rasmen datang untuk menikmatinya. Nah, kalau kita menikmatinya model begini, 12 tahun lagi habis, anak cucu kita seberi dengan harga yang mahal, karena tidak habis. Jadi, ada konsep keadilan yang seharusnya memang diperbarui bersama, atau diperbarui, atau diperbarui, atau diperbarui. Jadi, kita egois, generasi sekarang mau enak-enak, at the cost of generasi mendatang, jadi. Oke, Pak Faisal, saya akan kembali ke situ. Smart Listener, tetap lalu bersama Smart Evening with Rosie, kami kembali setiap lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti. Smart Evening with Rosie. Smart Listener, masih bersama Bang Faisal Basri, kita mau bicara soal pengurangan subsidi BBM, atau yang kemudian pendidikannya adalah kenaikan harga BBM yang selalu menimbulkan kejalanan politik dan sosial. Kenapa hal itu terjadi? Dan apakah setiap presiden di masa yang datang akan selalu melakukan pengurangan subsidi, yang artinya menaikan harga BBM, dan apa kejadian-kejadian sepertinya yang akan kita saksikan setiap tahunnya. Tadi kita bicara di halaman sebelumnya, Bang Faisal, soal keadilan sosial, bahwa pengurangan subsidi ini dibutuhkan atau harus dilakukan. Karena selama ini bahan bakar minyak yang kurang, karena disubsidi oleh negara, itu dinikmati oleh orang-orang yang mampu sesungguhnya. Jadi, kita harus paham bahwa itu harus dialihkan kepada mereka yang tidak mampu. Jadi ada prinsip keadilan. Tapi keadilan ini yang tidak bisa diterima dengan baik oleh banyak masyarakat. Mereka pokoknya maunya BBM ini murah saja. Nah, tadi kita sempat bicara kenapa konsep keadilan ini kok tidak mudah dipahami oleh masyarakatnya. Kita yang tidak punya, apa namanya, praktek keadilan sosial, tidak tahu cara mempraktekkan kalimu sosial itu seperti apa, atau memang kita selama ini terbuai, masyarakat kita terbuai bahwa kita benar-benar maunya yang mudah saja, yang kurang saja. Mungkin komunikasi politiknya juga, dan instrumen-instumen yang dipakai. Kalau kita ingat, 2005, pemerintah juga menaikkan harga BBM, tapi dahsyat waktu itu, dan ingat, kira-kira 70 juta orang dapat di-letir waktu itu, karena apa alasan itu? Karena sebagian besar rakyat miskin pakai minyak kanak. Dan harga minyak tanah dinaikkan, dua kali lipat kalau saya tidak salah, tapi pemerintah ada solusinya waktu itu, dengan konversi ke gas. Kan jadi ada. Jadi harga minyak tanah dinaikkan, rakyat miskin yang tadinya pakai minyak tanah, sekarang pakai gas. Jadi kita punya kisah berhasil, yang juga mengedepankan rasa keadilan. Nah, sekarang tidak. Tidak kelihatan. Jadi misalnya, yang dikembangkan pemerintah, tuh lihat, kami mengalokasikan dana untuk, biasiswa untuk orang biskin, untuk ini, untuk itu. Nah, pertanyaannya, berarti kalau tidak ada kenaikan harga BBM, orang biskin ini tidak diurus. Tidak begitu. Lalu, misalnya orang biskin itu, digunakanlah instrumen jaminan sosial nasional itu, SJSR. Ada atau tidak ada pengeluaran kenaikan harga BBM, pengeluaran biskin itu harus lebih diperhatikan. Nah, kalau sekarang bantuan sosial itu, yang ada di situ semua, itu paling kecil. Dari berbagai macam, apa namanya, berbagai macam pengeluaran. Jadi sekarang pengeluaran paling besar, konsumsi energi dan BBM. Kedua, belanja gawai. Itu adalah belanja gawai. BBM. BBM dan energi listrik. Kedua, belanja gawai. Ketiga, belanja barang. Tempat belanja modal, jauh di bawahnya belanja sosial yang untuk orang-orang biskin ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dari... Jadi dari postur APBN sendiri, itu sendiri postur APBN itu tidak mencerminkan adanya keadilan. Jauh. Jauh. Bukan sekedar tidak mencerminkan. Jauh. Mencerminkan rasa keadilan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, komposisi subsidi. Sudah lima tahun terakhir, tidak ada subsidi untuk obat generik. Sudah lima tahun terakhir, tidak ada subsidi untuk stabilisasi harga kedelai. Dulu kan kok, ARUTMP sempat turun ya. Tidak produksi, karena harga kedelai kiki. Dan di pemerintah ingin subsidi nol. Kalau kita lihat di itemnya ini. Kemudian tidak ada subsidi untuk minyak goreng. Yang juga membutuhkan sensitif rakyat. Nol. Jadi di APBN itu nol. Nihil. Kemudian subsidi benih. Hanya berapa? Kecil sekali. Hanya 0,9%. Padahal ini sangat menyentuh langsung keusahaan masyarakat. Dan sektor produktif. Misalnya subsidi benih kan untuk meningkatkan pertanian kita. Akibatnya bisa difahami kalau sekarang kita lebih banyak import tangan daripada ekspor tangan. Jadi untuk keraca pendagaman tangan kita sudah difisit. Sejak tahun 2007. Jadi kita lihat secara seluruh warna. Nah ini tidak kelihatan. Jadi lebih bersifat kosmetik gitu ya. Harga BPSB naikkan. Seolah-olah jadi semacam gula-gulanya. Nih gue kasih permen lo. Supaya pendasannya gak gitu terasa. Kira-kira begitu. Ya rakyat karena nambah pandai. Permen itu tidak membuat manis. Karena pahitnya itu lebih dirasakan mereka berat. Kalau gak salah nanti saya mau masuk juga ke apa namanya ke arah bagaimana kemungkinan yang disebut dengan jari pengalaman sosial atau bantuan langsung tunai sementara itu diberikan. Tapi kalau kembali soal kebingungan pemerintah soal naik, turun, kekurangan subsidi, harga BBM itu hanya dinikmati oleh mereka yang mampu. Itu gimana ya kan? Bagaimana itu juga nih premium. Inilah yang disubsidi. Kemudian naik itulah. Kemudian menjadi ramai. Solar. Bagaimana memantau ya? Bagaimana ada gak strategi dan daerah gitu ya? Oh anyway mobil-mobil mewah itu kenapa gak akan bisa pakai BBM 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 BBM. Kan itu tuh memang ada di pasaran. Dulu kita pernah bilang ada apa namanya harku lah atau buah harga lah tahun lalu dan beberapa bulan besi lah. Sebenarnya kita punisah lagi gak sih untuk pemandikan betul, bahwa Yamaku ini tidak boleh atau tidak punya akses untuk menggunakan BBM 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 BBM? itu rusak mobilnya kalau pakai premium bersubsidi itu. Tapi orang Indonesia kata-kata yang banyak. Jadi di satu pameran mobil di Kemayoran, itu di satu start dia mengatakan yang mobil bisa dikutak-kati supaya mesinnya nggak rusak kalau pakai premium bersubsidi. Jadi mentalitas masyarakatnya juga masih parah gitu. Bagi orang-orang kaya yang kadangkali mentalitasnya pasti miskin gitu. Maksa mentalitasnya, dia mampu sebetulnya. Lebih banyak buat yang lain-lain bisa, tapi buat tidak tidak bisa. Jadi memang sebaiknya bantuan adalah diberikan langsung kepada orang yang perlu diperlukan. Jadi kalau kita sudah punya sistem jaminan sosial nasional yang punya lima pilar, industrial accident, asuransi berserkan, asuransi hari tua, aneh web benefit ke orang yang nur dikasih bantuan, dan cash transfer lebih ketik, itu sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kita sampai sekarang punya sistem jaminan sosial nasional, baru satu element dari lima element yang akan itu diperlukan. 2014 rencana. Karena begini Bapak Isra, kalau kita bicara soal pengurangan subsidi. Saya tak yakin bahwa sebanyak, berjuta-juta kali kita bilang soal keadilan, berjuta-juta kali kita bilang go green, save the environment, selamatkan anak cucu kita untuk energi masa depan. Selama memang harga itu bisa, harga mulai itu bisa didapatkan di mana-mana. Hanya, maksud saya memang secara mentalitas seperti itu, tapi memang secara logikanya, kalau ada satu mahal, satu murah, setiap orang pasti akan mencari yang murah. Malaikat itu cari yang murah, apalagi manusia. Apalagi kalau dia bisa menegangkan dari yang murah ke tempat yang mahal. Jadi, memang tidak ada yang bisa melawan logika manusia yang selalu mencari untung sebanyak-banyaknya menurut dirinya. Bapak Isra, apa kalau itu penjelasan yang paling rasional bahwa harga BBM itu memang harus naik? Penjelasan yang paling rasional? Bahwa sekalian lagi BBM itu dihasilkan dari minyak, bentang, yang tidak bisa diperbarui. Beda dengan air. Air selalu muncul dari mata air. Dan air itu tinggal dikampung, jadi air mineral masuk ke dalam dua ton. Harganya lebih murah daripada apa sama dengan premium. Padahal minyak itu dibor, berkilo-kilometer di perut bumi, pakai teknologi, pakai uang, dan untuk mendapatkan sumur itu harus ngebor sepuluh atau pakai satu. Sehingga sebetulnya minyak ini memang tersedia di dunia, tapi minyak murah tidak ada. Ada minyak yang mahal itu memang proses produksinya sedikit sangat mahal. Oleh karena itulah harus disadari kalau minyak yang mahal itu tidak bikin murah, maka harga minyak itu yang semakin tidak berharga dan konsumsinya akan terdorong tinggi. Dan keluarga murah akan diguru. Nah konsepensinya apa? Orang akan cenderung beli mobil dan beli sepeda motor, karena beli mobil dan sepeda motor menjadi lebih murah ketimbang dengan transportasi umum. Nah jadi makin meningkat lagi, menimbulkan masalah di macetan, pembangunan perkotaan, dan sebagainya. Nah kemudian kedua, karena makin konsumsinya makin naik, produksinya turun terus, maka minyak yang ada di pelukung Indonesia makin cepat habis. Nah bayangkan kita berleha-leha sekarang dengan BBM murah, tapi anak cucu kita nanti tidak ada minyak lagi, harus belinya kan, harga yang sudah tinggi. Jadi sebetulnya kita merampok secara tidak langsung, hak generasi yang akan datang. Nah kalau di Timor Leste, Timor Leste kan sebetulnya belajar dari kesalahan Indonesia, itu minyak yang mereka produksi, yang merupakan bagian pemerintah itu tidak boleh digunakan oleh generasi sekarang. Jadi uang minyak itu dijual minyak, uangnya ditaruh di akun khusus, yang diperolah oleh bank sentral, kemudian diolah, di putarkan, bunganya baru bisa dipakai. Makanya harga di sana itu 1 dolar 17 set. Jadi kira-kira 1.200 rupiah, Timor Leste yang lebih miskin dari kita, karena dia sadar, bukan hak kami saja minyak ini, tapi juga hak generasi yang akan datang. Pak Faisal, sebelum kita break, saya mau kasih dulu ada satu Twitter dari Milandasus. Selamat malam Mbak dan Mas, mohon bahas adanya pasal 9 dalam ABBNP, kenapa bisa-bisanya DPR pada nggak tahu. Terima kasih. Ini pasal 9 dalam ABBNP adalah adanya biaya serbesar 155 miliar untuk penanggulangan lumpur Labindo. Mohon dijawab Pak Faisal, kita kembali sesaat lagi jawabannya nanti. Smart Listener, kembali anda ikuti. Smart Evening with Rossi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah bersama saya. Dan mendapat kehormatan yang luar biasa, karena ada Basri berikutnya. Ada 2 Basri yang menjadi tangguh istimewa saya malam hari. Malam hari ini saya ingin menyampa Menteri Keuangan kita, Bapak Hatip Basri. Mas Dede. Aku nggak begitu dengerakan suaranya. Selamat malam Mas Dede. Selamat malam Koti. Hai, aduh. Baru dilantik, udah kerjaannya berat banget ya Mas ya. Kayaknya diantara menteri-menteri yang dilantik itu Mas Dede harus, kayaknya aku bingung nih, harus ucapkan selamat atau apa ya. Begitu dilantik langsung, apa tiduran pekerjaannya dan persoalannya yang luar biasa. Mas Dede. Karena 10 menit pertama disumpah, 30 menit kemudian disumpahin. Jadi malam hari ini, aku ini nih, punya tanggungnya 2 Basri nih, Katip Basri dan Faisal Basri. Tapi nggak ada hubungannya. Hubungannya sama dua-duanya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mas Pak Paitan ada di situ? Ada. Iya, Pak Paitan ada. Kita lagi bicara soal pengurangan resumsi di BPN. Mas Dede, ini kan sudah kemarin, dengan drama yang kami saksikan melalui layar televisi. Gitu kan. Dramanya itu, kalau dibikin simetron, pasti ratingnya bisa luar biasa dan bisa dibikin serial. Nah, setelah drama yang luar biasa, saya nggak tahu, banyak sosial media sih mengatakan, meng-stalkan dan, apa, menjemuhkan segalanya, bikin emosi. kan, at the end of the day, ya, disetujui bahwa ada perubahan ABBNP, dan kemudian harga naik. Tapi, nggak naik-naik juga nih. Kapan sebenarnya harga naik, Mas Dede? Oke, saya jawab ya. Ini, sebetulnya, bukan tidak mau dinaikkan, tetapi, ada proses administrasi yang harus diselesaikan. Jadi, Senin malam itu, di DPR, disetujui. Sebetulnya, yang disetujui bukan kenaikan harga BPN, karena itu sepenuhnya temen pemerintah. Jadi, ketika kita datang ke DPR, itu tuh posisi pemerintah adalah, menaikkan BPN, sudah dengan itu. Asumsi kenalannya sudah menaikkan BPN. Yang kita datang ke pemerintah itu adalah, persetujuan mengenai, jenis post-carus. Seperti misalnya, kehidupan sosial, itu yang belum ada. Kemudian, juga ada pengosongan belajar, kementerian belajar. Tapi, balik lagi ke pertanyaan tadi, kapan dinaikkan? Jadi, ada butuh waktu, karena, keputusan di DPR itu bukan, rancangan undang-undang terapai BPN. Itu harus ditandatangani oleh, impinan DPR, sudah dilakukan. Kemudian, dari DPR itu, dibawa ke pemerintah. Saya sudah memberikan parah. Kemudian, dibawa ke teknik, untuk, di persetujuan presiden, untuk diundang-undangkan. Sekarang, sudah ada nomernya. Kemudian, dari situ, dibawa ke KUM HAM. Ini, supaya belajar proses birokrasi. Wow. Dari KUM HAM, kemudian, dia bisa diundang-undangkan. Kalau dia diundang-undangkan, maka, itu sah. Nah, setelah undang-undang itu sah, maka, ada Kementerian, dengan Kementerian Sosial, yang BLSF itu kan, uangnya akan disayangkan. Dengan undang-undang yang ada, maka dia bisa memasukkan BIPA, ke Kementerian Keuangan. Banyak dikirim, diproses di sini, maka kemudian, uang yang ditairkan, BBM-nya bisa naik. Jadi, kalau menurut saya, itu waktunya, ini hanya soal waktu saja, Tidak akan terlalu lama. Tetapi, mengenai tanggal artinya, itu akan diputuskan oleh Dede. Oke. Hanya persoalannya begini, Mas Dede, jam demi jam itu kan berarti, dan banyak yang udah teriak, karena ada harga yang harus dibayar, dari ketidakpastian ini. Bahwa sudah pasti dinaikin, tapi tidak naik. Gimana ya, saya mengatakannya bahwa, kalau urusannya ini, dalam tanda kutip, sekedar besar birokrasi, rasanya harganya mahal sekali, untuk kondisi sosial di lapangan loh, Mas Dede. Mungkin ya, tetapi, tidak benar sih, itu tidak bisa dihilangkan. Karena tidak mungkin, misalnya, pendayaan anak, kalau tidak ada undang-undangnya, dan tidak ada sifanya. Tetapi, kalau perkiraan saya sih, ini tidak akan terlalu lama. Ya, jadi, dihitungannya itu hari. Soalnya. Jadi, mudah-mudahan dengan ini, BBS-nya bisa segera naik. Kayak kira, tidak sampai Juli. Tidak sampai Juli? Tidak sampai. Tidak sampai. Kirain, sudah tinggal begitu, ketok Palu kemarin, hari ini, besok kemarinnya sudah naik, Mas Dede. Tidak bisa. Karena kalau itu, belum digunakan, bagaimana caranya? Bantuan sosial bisa diberikan. Oke. Mas Dede, ada pertanyaan begini, Mas Dede. Ini juga tadi, sempat ditanyakan oleh Twitter, yang masuk di saya, bahwa, bagaimana ditanya, di pasal 9, dalam, apa namanya, RAPBNP 2013, tentang, koreksi saya, kalau saya salah, jumlahnya 155 miliar rupiah, untuk, biaya penanggulangan lumpur Latino. dan kemudian, pimpinan DPR, hari ini, di berbagai media, mengatakan, demi Tuhan, saya tidak tahu, ada pasal itu masuk dalam, RAPBN. Jawabannya gimana, Mas Dede? ini, saya tidak tahu persis antarnya. Tetapi, di dalam, RAPBN 2017, itu juga memang ada, dan tahun lalu juga ada. Nah, sebetulnya, sejak, 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 tidak ada, yang baru, saya lupa, opisanya. Ya, tetapi, yang saya ingat, ketika, apa, semuanya, APBN ini, dimajukan, di dalam, era Pet93 yang lalu, yang lalu, yang lalu tujuan si tahun lalu, itu, 승ания lebih tinggi, dibandingkan dengan, yang ada di, di, apa, Tiba-tiba muncul dan tidak tahu Tidak, itu saya kira Karena itu pos itu sudah ada Sejak beberapa tahun lalu Dan di dalam era PPNP Angkanya saya lupa Karena kita tidak melihat item per item Tetapi Angkanya itu lebih terkir Dibandingkan dengan era PPNP 2013 Kalau begitu bagaimana penjelasannya Bahwa ketika pengurangan subsidi Yang memang memberankan masyarakat Tapi juga itu Konteks besarnya adalah lebih keadilan Tetapi dalam APPN juga Kita semua harus menanggung Biaya rumpur lapindo yang disebabkan oleh Korporasi swasta Saya kira ini kalau dia Dianggap sebagai perusahaan nasional Maka ini kan kita harus Merujuk bahwa itu adalah Perusahaan nasional Dan itu juga agar belajar yang sebetulnya Diturunkan Jadi semua pinat itu yang penting Jadi Jadi saya kira pada akhirnya Kita juga harus merujuk Proses legalnya Ya kalau itu karena Disitu disebutnya Postnya adalah Penanggulangan di bencana Nasional lapindo atau apa Yang tidak berdampak Yang tidak berdampak Maksudnya yang tidak berdampak Saya kira itu sejak tahun Sejak lapindo Sejak kebutuhan pengadilan Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu Jadi selalu ada di dalam Oke Nah Mas Dedek terakhir nih Semua menyoroti soal postur APBN Yang dianggap sangat tidak mencerminkan Keadilan Bahwa pengurangan subsidi Itu apa namanya Dikurangi Itu membuat kenaikan harga BBM Timingnya juga tidak tepat Karena mau Lebak Mau menjelang kuasa Mau menjelang lebarat Sementara belanja di kementerian juga Masih sangat besar Bagaimana menjelaskan konsep keadilan Yang selama ini selalu Ditawar Dikatakan oleh pemerintah Satu Harga BBM bersubsidi Adalah ketidakadilan Kenapa? Karena 70% Dari konsumsi BBM Dinikmati oleh mereka yang kaya Dan mereka yang berpendapatan Ini berdasarkan status 40% terbawah Hanya menikmati 13% Jadi harga BBM yang bersubsidi Itu adalah seringan ketidakadilan Karena itu Mata harga BBM Harus dinaikan Jadi Isu dari kenaikan BBM ini Bukan sekedar Pemerintah tidak punya Anggaran Untuk di sisi penerimaan Kalau misalnya Anggaran sisi penerimaannya Bisa diperoleh sekalipun Harga BBM tetap harus naik Karena memang BBM itu Tidak adil buat yang miskin Nah itu satu Kemudian yang kedua Berkaitan dengan Pemotongan belanja Kementerian dan lembaga Sebetulnya Kementerian dan lembaga itu Komit untuk dipotong 24 triliun Tetapi di dalam proses Di parbumpet Karena seperti barang Yang saya gak tahu Di siap komisi Akhirnya yang dipotong Itu 13 triliun Jadi sebetulnya Seri kepennya terjadi Itu 13 triliun dipotong Dari yang diretanakan 24 Mungkin yang tidak bisa dipotong Karena proyeknya sudah jalan Atau Kelelangnya tidak bisa disunda Tetapi yang jelas Bahwa kementerian dan lembaga Itu dipotong 13 triliun Itu sebabnya Pemerintah Sebagian dikritik Dengan mengatakan Bahwa anggaran ini Minim timulus Karena kok di dalam situasi Seperti ini Justru anggaran dipotong Tetapi justru Argumentnya memang Kita harus mengendalikan Dengan salah satunya Caring tepih Dimana anggaran pemerintah Itu juga mengalami Pemotongan Begitu juga dengan Susti BDNya Dinaikan dan dialokasikan Untuk 12,2 triliun Dan sudah 1,6 triliun Di babayang baru Itu sekitar 12-an Untuk PLSM Kemudian ada lagi Sudah 1,6 triliun Untuk PLSM Ada 7,2 triliun Untuk infrastruktur desa Ada lagi untuk PKH Kemudian untuk RASKIN Dan juga untuk Dianiswa miskin Kalau Dianiswa miskin Mulu itu Orang dikasih Dianiswa Kalau dia inter Tetapi sekarang Kalau Dianisnya dapat Dianiswa Oke terakhir sekali Mas Dede Saya tahu Mas Dede Sekarang berada dalam rapat Salah satu juga Misalnya bagi mereka Memahami bahwa Harus ada pengurangan subsidi Kenaikan harga BBM Itu dipahami Tetapi soal timing Soal timing Bagaimana Sebentar lagi Penjara kuasa Lebaran Yang seharusnya bisa dilakukan Dari kemarin-kemarin Saat inflasi Masih reda Kenapa justru Dilakukan dengan timing Yang seperti ini Dan itu adalah Akibat keputusan Yang terlalu lama Saya kira kita Mesti menyadari juga Karena Pemerintah Di dalam hal ini Tidak ingin Bahwa kenaikan BBM Itu Tidak dibarengi Dengan kompensasi Kepada BBM Sebenarnya Pemerintah bisa saja Menaikan BBM Tetapi jika Tidak ada Perlindungan kepada BBM Maka 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 BBM Tidak ditahu Itu paling cepat Satu bulan Itu sebabnya prosesnya Jadi Itulah Membuat lama Begitu Membuat lama Sorry Mas Dede Sorry Ini speak up aja Soalnya Argo PADK mengatakan Ini kan sebenarnya Bisa jadi domain Eksekutif Tapi eksekutif Tidak ambil Jadi kemudian Dia diambil lagi Sama mereka Saya tidak setuju Karena ini Salah satu Pembedaan di DPR Halo Salah satu Pembedaan di DPR Praksi Ada beberapa Praksi Yang muncul Dengan Tanya kepada Pemerintah Tolong diberikan Skenario Di mana BBM Tidak naik Berapa pertumbuhan Ekonominya Berapa inflasinya Apa kursinya Waktu itu Kami menyampaikan Tidak ada Skenario itu Karena kita datang ke DPR Bukan untuk Minta prosedur Kenaikan BBM Kita datang ke sini Dengan asumsi BBM naik Nah Yang kita minta Prosedur dari DPR Adalah pemotongan Belajar AL Kemudian Post baru Untuk Perlindungan Sosial Jadi Dilarutul bahwa Pemerintah datang ke sana Untuk minta Prosedur Karena DPR Itu Sebenarnya Adalah Pakat 8 Air 10 Itu setemunnya Adalah Tomen 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 Jadi seluruh Postur dari APBN Yang dia juga Tomen 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 Adalah Postur Yang Menasumsi BBM Naik Jadi posisi Waktu itu Sudah sangat jelas Ketika saya ditanyakan Misalnya Tolong 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 BBM 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 Naik Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada BBM Naik Oke Clear Kalau gitu Mas Dede Terima kasih banyak Semoga Koalisi ini Tetap bisa bekerja dengan baik Kalau ada agak bandar Tolong dikasih tolong Sama presidennya Bisa Ya kalau anak bandar Boleh dihukum Enak kali ya Mas Dede Terima kasih Saya tahu Saya gagal Selamat Sukses ya Mas Dede Terima kasih Thank you Bye Thank you Bye Kita break dulu Nanti kita lanjut Dengan Bang Faisal Basri Kami kembali Sestaat lagi Smart Listener Kembali Anda ikuti Smart Evening With Rossi Kami kembali lagi Bersama saya Dan Bang Faisal Tadi Di rangkaian Perbicaraan sebelumnya Saya Bisa berbicara langsung Kembali telpon Dengan Menteri Keuangan Mas Dede Atau Pak Kakit Basri Dia tadi sempat mengatakan Soal Apa namanya Bagaimana Ada proses yang memang Harus dilalui Birokrasi Untuk segera Apa namanya Menghubungkan Kenaikan harga BPM Bang Faisal Sebelum saya masuk ke topik lain Saya mau Bisa komentar Bang Faisal dulu Ya ada inkonsistensi Di jelasan tadi Oleh Menteri Keuangan Pemerintah Ke DPR itu Dengan Senario BBM naik Kenaikan sudah jelas Dari 4500 ke 4500 Untuk premium Dan untuk seolah Dari 4500 ke 4500 Jadi tidak ada alasan Administrasi lagi Administrasi Cap Paraf Tanda tangan itu Dibutuhkan karena ada item Baru Yang namanya Balsem Dan Ada item yang disampaikan Bola Menteri Keuangan Dalam bentuk Pemotongan Belanja LK Belanja Menterian dan LK Jadi memang itu harus Pesujuan DPR Tapi kenaikan harga BPM Tidak ada perusahaan dengan Administrasi itu Sebetulnya Jadi kita juga masih melihat Adanya kegamangan Pada presiden Kegamangan presiden Justru Silent message-nya itu Sehingga Menteri-menteri terpaksa Bicara yang tidak konsisten Seperti itu kan Karena Kalaupun Kalau pun Saya melihat Kalaupun Memang Tadi kan saya sempat Datakan kepada Menteri Keuangan Birokrasi Bayangkan Nunggu tanda tangan Nunggu di cap Nunggu di ini Jadi Berapa banyak Masyarakat Sedang menunggu ini Mau naik apa enggak Ada harga yang harus Dibayar dari Penundaan keputusan ini Saya Saya jujur Saya cemas Dan saya cukup terganggu Sekali Kalau Birokrasi Kemudian Jadi penghampat Cepatnya Eksekusi keputusan Seperti ini Padahal Biar yang dikeluarkan Untuk birokrasi Dan gaji birokrasi Itu nomor dua Terbesar Di APDN Ya jadi kan Kalau presidennya Sudah Panggil semua Menteri hukum Segala macam Begadang kamu sampai pagi Proponya besok Saya memutuskan Bisa jalan Seperti di Amerika Ingat Waktu 31 Desember Kemarin Membutuhkan Keputusan dari Senat dan House Untuk APBN juga Itu sampai pagi Satu Januari Jadi mereka tidak Tahun Baruan Apai pagi Tidak tidur Nah kalau di Indonesia sampai pagi Tidak Tentang ketok-ketok Palu itu Belum buat Demut Itu sampai pagi Jadi Memang Ini semua Kalau saya makin lama Makin yakin Karena presidennya Lemah Jadi ya itu Semua yang membuat Lambat Kalau Seperti Pak Jokowi Cepat Cepat semua itu bisa jalan Ya Jadi ya Kalau pemimpin sudah memutuskan Pokoknya seluruh APBN ini Jalan Ya kan Tidak Tidak Saya tadi Kalau misalnya Kita sama-sama mendengar Rasanya tidak mungkin Sampai Juli Tapi Juli itu masih 2 minggu lahir Artinya Buntutu juga dalam minggu ini Lalu menaikkan BBM Saya hanya membayangkan Ini gimana ya Kalau masyarakat saja resah Karena Partai mau naik Tapi tidak naik Sementara di luar sana Harga-harga sudah naik Gimana ekonomi Seperti Anda Lesah gak? Ya Siapapun akan merasa Tidak nyaman Dengan ketidakpastian Jadi ada ongkos Yang namanya ketidakpastian Saya baru bertemu dengan Pengusaha-pengusaha Tadi pagi Yang juga mengatakan Seperti itu Sudah pasti naik Mereka sudah melakukan Penyesuaian arunan Dari jauh-jauh hari Jadi Naiknya jadi 2 kali Kalau jaman Pak Arto dulu kan Jam 10 malam diumumkan Mulai jam 00 Udah naik Naik langsung Gak ada Gak diberikan uang Untuk macem-macem Jadi jangan salahkan Proses demokrasi Menurut saya bukan salah DPR ini ya Kenaikan harga BPM yang lambat ini Bukan salah DPR Jadi kalau pemerintah Vroom ingin menaikkan Sebetulnya Bisa menggunakan Mekanisme Mekanisme yang bisa Lebih cepat Bahkan kan sebetulnya Kenaikan ini Sebenarnya dicanakan Tahun 2011 Kalau dikatakan tidak adil Bagaimana kita menjelaskan Tahun 2010 2011 2012 Berarti selama ini Pemerintah Membiarkan ketidakadilan Dan barusan dari sekarang Wah Jadi Menghantam dirinya sendiri Bilang ajalah Bahwa kenaikan harga BPM ini Harus kami lakukan Karena kalau tidak dilakukan Karena kami sekarang Terpaksa melakukan Karena tidak ada pilihan lain Karena memang Sudah Penambilan keputusan Tak kalah Tidak ada Pilihan lain itu Mahal harganya Tak kalah kita Mesti punya pilihan-pilihan Misalnya Kalau dulu kan Kita masih bisa bicara Oh bisa digunakan Untuk infrastruktur Sekarang tidak Ini adalah Untuk menyelamatkan Agar APBN kita Tidak bertentangan Dengan undang-undang Karena kalau tidak dinaikan Defisitnya di atas 3% Undang-undang hanya membolehkan 3% Nah defisitnya Itu naik Dari APBN Kalau APBN 2013 ini 1,65% Menjadi 2,38% Jadi postur APBN sekarang Itu lebih buruk Daripada APBNP sekarang Lebih buruk dari APBN Tapi jauh lebih buruk lagi Kalau Tidak ada APBNP Karena defisitnya akan Merambat ke 3,8% Yang tidak dibolehkan Undang-undang Jadi itulah Omkos Tak kalah memutuskan Kita tidak punya pilihan Jadi sudah dipinggir joram Ya harus diputuskan Itulah perilaku Pak SMI Selalu menunda-nunda Keputusan Kalau bikin album Dia tidak pernah Jadi Jadi Ini wasopinya adalah Jadi sederhananya adalah Kalau itu memang Harga BBM harus naik Karena memang itu sendiri Sudah tidak adil Tadi dikatakan Harusnya tidak usah Menggudar sekian lama Gitu kan Kalau sekarang Memang kita tidak ada Penyelitian lain Kalau harus naik Karena sudah dipinggir kurang Jilang aja gitu Sejujurnya Jadi semakin Banyak berkomentar Pemerintah ini Semakin menunjukkan Tidak konsisten Pasti ya menteri-menterinya Harus berbohok Terus ke penerhatihan Agar presidennya Tidak puju Mau mengambil Keputusan ini Bang Faisal Saya juga menanya Dari pertanyaan Twitter tadi Yang juga saya tanyakan Pada penerhati keuangan Pasal 9 Dalam APBNP Dalam APBNP 2013 Maret 155 Dana Yang juga dikucurkan Dari APBN Untuk penanggulangan Rumpur Lapindo Bagaimana kita harus Ikut Tanggung rentang Pada Kesalahan korporasi Saya masih yakin Oh ini kesalahan korporasi Peradilan Dia juga Terus peradilan Di maaf-maaf Tapi tidak 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 ada upaya Jadi inilah Ongkos Mengajak Golkar Yang ketua umumnya Abu Djal Baktri Yang punya Lapindo Itu Dalam kondisi Jadi Saya akan setuju BBM Tapi alokasi Lapindo Jangan lupa Makanya kalau polisi Jangan sampai beruang Jangan sampai buaya Sama harimau Bagaimana kalau begitu Melihatnya Pimpinan DPR Tidak ingat Totalnya barangkali Sudah sama dengan Centuri Kalau ditolak Lebih dari 6 triliun Untuk penanggulangan Rumpur Lapindo Sudah lebih dari 6 triliun Lebih mahal Daripada Alkos Bonser Tidak Faisal Yang Bila saya ingin tanyakan Hal ini Ramai Pimpinan DPR Dalam hal ini Wakil Ketua DPR Mas Pramomo Anung Mengatakan Demi Tuhan Saya tidak tahu Ada pasal itu Pasal untuk Lumpur Penanggulangan Lumpur Kota Lumpur Lapindo Berarti Kita Prihatin Dengan anggota DPR Yang menyetujui Tanpa tahu Persis Apa isi Yang mereka setujui Uang meli Negara Meri Jadi Tidak boleh Itu pantang Tanggal DPR Mengatakan Demi Tuhan Demi Tuhan Begitu Jadi kerja mereka Sekarang gak bener Ada yang mengatakan Mau ke mahkamah Konstitusi Lagi kan Apa segala macem Itu Walah Ini kan baru Dan Seperti dikatakan Demi Tuhannya itu Bukan hanya APBNP Ini Seperti dikatakan Anggal Menteri Keuangan Sudah bertahun-tahun Ada di APBN itu Mereka diam Demi Tuhan Demi Tuhan Apa itu Harusnya mereka malu Mengatakan seperti itu Mereka berarti Kerjanya tidak benar Ada mereka bohong Atau Bagi kerjanya gak benar Karena mengesahkan sesuatu Mereka gak tahu Di dalamnya ada Berarti 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 Politiknya berarti Sebelum kita break Ada satu pertanyaan Seperti ini Poin satu Tadi Sama Kita punya kesamaan Harga BBM itu Demi keadilan Memang harus naik Dari sisi harganya saja Itu harus naik Tetapi Bang Faisal Satu hal krusial Yang gampang sekali Dimainkan di publik Atau di teman-teman Mahasiswa Mereka yang mendukung Kenaikan harga BBM Atau mereka yang mendukung Pengurangan subsidi BBM Adalah Kauk Neurit Apakah Anda Soal Neurit Kami kembali Sesehat lain Smart Listener Kembali Anda ikuti Smart Evening With Rossi Smart Listener Kita lanjut lagi ya Ada Pak Faisal Basri Di sini Tadi bagi Anda Yang baru saja Tune in di Smart FM Tadi kita juga sempat Berbicara Melalui telepon Mengenai keuangan Mas Bede Atau Bukankin Basri Sekarang Kita kembali Bicara dengan Pak Faisal Basri Yang ada di sini Di Malu Kami bersama saya Oh ya Saya ingin Mengatakan sekali lagi Kami mohon maaf Tapi memang Sudah banyak kali Telepon yang masuk Tapi belum bisa diangkat Silahkan Anda ingin coba lagi Bertanya melalui telepon Di 021-5296-1199 5296-1199 Untuk teleponnya Yang tadi telepon Coba lagi Oke Bang Faisal Selalu kita dibetulkan Dengan label Neolib Berikut kita Mengatakan bahwa Harga BBM harus naik Subsidi untuk BBM Harus dikurangi Kemudian ada Labeling Neolib Neolib kan Satu istilah yang Diperuntukkan Bagi paham Yang Mengutamakan Dengan Komodal Kapitalis Semua diserahkan Pada Mekanisme pasar Nah kalau kita perhatikan Yang paling untung Dari harga BBM Kurah itu siapa Bukan rakyat kebanyakan Tapi adalah Orang-orang yang Kelas menengah atas Yang punya mobil Kemudian produksi mobil Naik terus Tahun lalu Satu juta unit Sepeda motor Sepuluh juta unit Siapa yang punya itu Asing semua Mereka senang sekali Kalau BBM tidak dilaikkan Nah Kemudian Sipelah yang diuntungkan Trader-trader Yang paling terkenal Di Indonesia Namanya Muhammad Riza Yang orang takut Mengatakan namanya Saki takut Yang keuntungannya Barangkali Aku barel Dua Dolar saja Sudah Sedemikian Rupa Dua Namun Namun Dia juga Siapa lagi yang diuntungkan Adalah Kekuatan-kekuatan Yang Selalu Apa ya Ada di Belakang Ini semua Kekuatan-kekuatan Para Pemburu Rente itu Nah Nah Jadi Negara-negara Yang menganut Sistem welfare state Seperti Norwegia Jerman Jerman Denmark Finlandia Itu bukan Neolive Tapi welfare state Sosial demokrasi Itu Menghargai sekali Namanya Rasa keadilan Antara generasi Itu Neolive Tidak peduli Terhadap Perusahaan alam Dan tidak peduli Terhadap Eksploitasi Perlebihan Karena harganya Yang Lebih rendah Jadi Saya Ini pengalaman saja Pelabialan Neolive Itu Sedemikian mudahnya Jadi Waktu saya katakan Satu dialog ya Di Klovisi itu Satu-satunya Di dunia Yang ada Minco Cuma Di Indonesia Oh itu Neolive Jadi Repot Jadi Neolive Kata-kata Yang Diperuntukkan Untuk Mengunci Seseorang Karena Sudah Malas Berargumen Padahal Teman-teman Mahasiswa Yang hadir Sini Ketika Ada Ladling Itu Ditujukan Harus Diberdah Lagi Sebenarnya Ketika Misalnya Kemurahan Subsidi Untuk BBM Dibilang Neolive Anda harus Lagi Siapa Sebut Sebum Yang Betul Sekali Dari Pak Maesal Yang Diuntungkan Dengan Harga Yang Masih Murah Di tanah air Pak Maesal Kita Terima Telepon Sudah Cukup Selamat 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 Malam Ibu Saya Dengan Pak Ray Yang Pertama Saya Saya Tertarik Dengan Kata-kata Pak Menteri Nanti Pak Ya Itu Bahwa Kenaikan BBM Ini Ini Merupakan Tidakadilan Antara Yang Menggunakan BBM Kepada Rakyat Yang Tengah Kebawah Ya Pak Ya Oke Yang Jadi Pertanyaan Saya Dengan Kenaikan BBM Ini Otomatis Seluruh Harga Dari Bantan Itu Akan Naik Oke Apakah Tidak Kampang Menyusakan Rakyat Yang Lebih Itu Sekarang Sita Aja Itu Harga Bantan Kita Gak Sabil Apalagi Nanti Kalau Sudah Naik BBM Terima Oke Terima 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 Karena untuk satu dolar kita membutuhkan rupiah yang lebih besar. Nah apa penyebabnya rupiah melemah? Karena kita import BBM itu kian hari kian banyak. Tahun lalu import BBM kita itu mencapai 29 miliar USD. Betul bahwa kenaikan itu akan terjadi dan akan menimpa orang-orang miskin juga. Dan orang miskin yang paling banyak tertimpanya. Karena barang-barang orang miskin ini yang lebih cepat naik. Karena sebagian besar pengeluaran orang miskin adalah untuk makanan. Kalau orang kaya untuk makanannya sedikit. Jadi berpergian keluar negeri segala macam justru jadi lebih murah karena rupiahnya akan semakin sambil. Jadi mari kita lihat dari beberapa sisi dan juga sisi keadilan antar generasi itu. Masa sih kita tega, terleha-leha, terus-menerus dengan BBM murah yang menyebabkan generasi yang akan datang. Harus membayar 3-4 kali lipat dari harga itu sekarang. Akan habis anyway gitu kan. Berbeda dengan sutur yang lain. Kalau Pak Isha, saya intrusi lagi ada tepun masuk. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam Bu, silahkan. Namanya siapa dari gimana Ibu? Bu? Halo. Ya Ibu, silahkan. Ya, selamat malam Pak Isha. Selamat malam Ibu. Dengan Bu, siapa nih? Ya, saya lebih dari Medan Pak Pak Isha. Oh ya, dari Medan Sam, dari Pak. Ya, Pak Isha macam mana ini? Sepertinya S.B.Rambu begitu ingin memutuskan BBM naik, tidak naik, tidak naik, kami sebagai masyarakat timur. Kalau menurut perhitungan Pak Pak Isha macam seperti selamat ekonomi, itu kira-kira dalam berapa hari ke depan, itu seharusnya yang ideal begitu ya, untuk kenaikan BBM naik. Karena kalau saya sebagai orang awam, awam seharusnya pada saat awal kuasa nanti, itu pasti akan bertabrakan bersamaan dengan kuasa yang artinya apa-apa yang sekali kenaikan harga. Oke. Begitu Pak Pak Isha. Baik, Bu Latifah. Terima kasih. Ya, kita tidak tahu salah seorang wakil negeri saja mengeluh dalam satu acara yang saya hadiri terhadap ketidakpaksaan. Mas Dian ini, apalagi kita ya, Bu Ya. Jadi, dia katakan, tidak saatnya lagi kita diskusi saat mengambil keputusan, keputusan itu ada pada Presiden. Dan itu dia katakan kira-kira tiga bulan yang lalu, betul dua bulan yang lalu, saya tidak perlu sebutkan namanya. Namun, saya terbeli piknik, harusnya itu menaikkan harga BBM, tidak ada masalah, menjelang kuasa. Karena kan kuasa, harusnya kalau benar-benar kuasa, mengurangi konsumsi kan. Makan kita kurang, minum kita kurang. Jadi, logikanya bulan kuasa itu harga-harga turun. Tapi, penyakitnya di kita kok bulan kuasa, justru harga naik-naik, berarti konsumsi bulan kuasa kita lebih nasib dari tidak kuasa. Ada kekacauan di dalam cara berkuasa kita yang mengatakan. Jadi, tidak lebih tidak kurang, balas dendam gitu. Jadi, berbuka makannya sampai, kalau bisa jalan gitu, nanti habis terwaih. Makan lagi, sahut, makan lagi. Jadi, keter tiga kali makannya bulan kuasa itu. Nah, mudah-mudahan kalau kuasa kita benar, ya, menahan hawa nafsu itu. Jadi, merasakan betapa sakitnya orang yang kurang makan, insya Allah, harga-harga tidak. Oke, Bang Faisal, saya kembali ke Bang Faisal. Itu memang siswa ada. Oke, selamat Althius. Althius ini dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ayo, tanya ke Pak dosenmu, dan seniormu, dan alumimu. Ya, Pak saya dari Fakultas Ekonomi UIN juga. Ya, intinya sih pertanyaannya kan, kita udah, saya diskusi lagi kan, kalau keputusannya boleh dibuat gitu. Jadi, saya mau nanyain tentang next step-nya, harusnya seperti apa gitu. Maksudnya kebijakan BLT atau BLSM itu sendiri gitu. Nah, kebijakan BLSM ini sendiri kan nantinya, kalau di Amerika, kalau saya kan dengan mudahnya akan dimasukkan ke dalam rekening, masyarakat tidak mampu. Tapi, di Indonesia, masalahnya adalah masyarakat tidak mampu, tidak punya rekening, gitu kan. Sehingga, berkaca pada pengalaman tahun 2005-2008 ketika ada BLT, itu masalahnya justru ada di teknis, Pak. Ya kan, jadi masalahnya justru ada dua masalah. Yang pertama, yang harusnya nggak dapat, BLSM ini, dapat. Dan yang kedua adalah, yang harusnya dapat, malah nggak dapat. Dan data yang digunakan oleh pemerintah dalam membagikan BLSM ini, itu harusnya seperti apa, Pak? Jadi, saya mau menanyakan tentang bagaimana cara mendistribusi BLSM, agar prakteknya itu secara teknis benar. Oke. Terima kasih, Altius. Bang Faisal, itu akan dijawab. Tadi kita break dulu. Rp. Ketika kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti. Smart Evening with Rossi. Terima kasih. Selamat menikmati, sesi terakhir dalam perbicaraan kita malam hari ini bersama Pak Faisal Tasri. Tadi, buat Anda yang baru saja tune-in di Smart Evening with Rossi, kita setelah berbicara juga secara-cara bersama Petri Warna Ganti Tasri. Pak Faisal, tadi ada pertanyaan dari Altius, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Toh ini memang harus naik, dan ada bantuan langsung tunai sementara untuk masyarakat, seperti jaring sosial buat mereka. Tapi, memang kita tidak pernah punya pengalaman soal data kependudukan yang ada kisah suksesnya. Gimana itu? Ya, jadi baca terus. Jadi, intinya adalah benahi dulu, registrasi pendudukan. Kita harus punya single identity number. Setiap orang itu punya number. Kita tahu posisinya dari waktu ke waktu seperti apa. Kalau income-nya lebih rendah dari hidup layak, hidup minimal, ya otomatis dapat cash transfer. Tanpa kenaikan harga BBM sekalipun. Jadi, kalau sekarang kan cash transfer itu hanya kalau Anda BBM naik. Kalau Anda BBM tidak naik, dia akan tetap miskin. Dia tidak terjama. Oleh karena itulah wajib ada yang namanya sistem jaminan sosial nasional yang salah satu hal ini adalah cash transfer itu. Jadi, negara-negara maju pun ada. Jadi, bukanlah sesuatu yang kalau sekarang kan dikata-kata, kasih kailnya, jangan kasih ikannya. Mereka maju tidak bisa. Itu orang tua rentah, orang yang cacat, orang yang apa yang harus cash transfer. Nah, lewat single identity number, tapi harapan kita kan dari KTP, KTP yang nasional, tapi bacaan lagi itu proyeknya Komi Binata itu. Jadi, repot semua ada pernik-pernik yang begitu hanya. Jadi, kalau kita mau kembali ya ke single identity number itu yang benar begitu. Sehingga kita punya tetap kajak yang sangat apa, nomor kajaknya sama sekarang. Saya punya nomor NBWP, nomor paspor, nomor KTP, nomor SIPU beda-beda. Tidak ada yang dikaitkan satu pun ya. Nah, itu benar kalian. Selesai jawab. Karena memang kalau orang menaikkan harga BBM ini karena ini adalah sebuah sumber daya mineral yang akan habis. Sehingga memang dia harus mahal ya Bang ya, karena ini juga harus dipersiapkan. Harus sesuai dengan nilai kelangkaannya. Harus sesuai dengan nilai kelangkaannya. Tapi bukan berarti ahli subsidi. Negara-negara lain juga ada yang mengatakan subsidi. Tetapi memang ada pengolahan, ada pengetaan supaya itu langsung dikirimkan kepada mereka yang berhak. Tapi jangan ditiru Venezuela, karena Venezuela cadangan minyak itu terbesar di Indonesia. Tidak bisa itu dibandingkan. Saudi Arabia, kita ini sudah defisit minyak. Jadi minyak yang kita bakar ini, itu makin banyak yang kita beli dari luar negeri. Jadi jangan, kalau bandingkan yang apel sama apel, jeruk sama jeruk. Jadi membandingkan kita, Venezuela bisa murah. Ya iyalah dia produsen minyak. Tapi sekarang pun mereka, APBN-nya berdodora. Inflasinya kacau. Nilai mata uangnya rosot terus. Jadi ongkosnya mahal sekali dan mereka akan naikkan juga. Pasti harus. Karena bagaimana atau tidak jangan habis. Banyak sekali dari teman-teman juga mendapatkan presentasi, data, informasi tentang, apa itu sebutan itu, eksplorasi-eksplorasi minyak. Yang kemudian dianggap, yang kemudian berkibat bendera asing. Bendera Amerika, Inggris, Kanada, Singapura, dan sedikit sekali bendera Amerika. Dan itu disebutkan bahwa sumber-sumber mineral Indonesia itu justru lebih dikuasai oleh asing. Benar gak, Tuhan? Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang teranggap di dalamnya Indonesia ini dikuasai oleh negara. Jadi negara yang memiliki ini. Mereka ini kontraktor. Jadi tugas mereka adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Nanti bagi hasil kalau minyak. 85% itu hak negara. Mereka cuma 15% saja. 15% tapi ongkos-ongkos ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya mereka eksplorasi dan dapat minyak, itu risiko mereka. Pemerintah sama sekali gak menanggung risiko. Kalau sudah dapat, mungkin harus bayar ongkos. Jadi netonya kira-kira pemerintah dapat sekitar 65-66%. Mereka 35%. Nah dari kawasan minyak yang ada di seluruh Indonesia ini, 50%-nya dikuasai oleh Pertamina. Konsesinya. Tapi saya Pertamina-nya produksinya relatif kecil. Pertamina cuma berjenderung ambil dung tahan. Jadi kalau hasilnya sudah selesai, dia lintas seperti kasus blok mahakam. Belum agres seperti Petronas untuk eksplorasi di Indonesia ini. Jadi dari senggi konsesipun 50% masih kita miliki. Tapi Pertamina maupun asing itu statusnya sama, Medco sama statusnya adalah kontraktor. Jadi tidak betul kalau dikatakan dikuasai. Karena berada presentasi, informasi melalui banyak sosial media, Blackberry, yang menunjukkan eksplorasi-eksplorasi minyak di banyak melalui sabang sampai merakaian dengan bendera-bendera asing. Sedikit sekali bendera merah putih. Bendera-merah putihnya tidak dicantumkan. Khusus saja. Kan 50% dari sebesar keadaan Pertamina. Jadi mereka piangkan bendera itu ada sebagai negara yang mengeksplorasi. Tapi memang hasilannya sehat itu tetap harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. 85% 45% 85% 85% Ini saya rasa harus diluruskan tentang Paisal. Karena kemudian ada orang yang memandang kondisi ini, oh pantes saja kita ini semua sudah dipuasai asing, antek asing. Jadi kalau misalnya harga BBR dinaikkan itu pasti berita asing. Kemudian ada simplifikasi persoalan, apa persoalan seperti itu, dan kemudian itu simplifikasi bahwa ini apa namanya, antek asing, hal-hal seperti itu rasanya yang kemudian. Itu biasanya muncul dari kompleksitas yang inferior gitu. Jadi kita tidak berjemin pada diri kita sendiri. Jadi tentu saja kita harus mendorong yang namanya National Oil Company yang itu kokoh. Dan itu dengan cara yang proses lebih terasa nyaman dengan model Norwegia. Jadi asing silahkan masuk ke sini, tapi sejak awal didampingi oleh perusahaan nasional. Dan kalau sudah selesai kontraknya, 100% perusahaan nasionalnya ambil alih. Tidak ada lagi pertemuan yang pekanjangan seperti itu. Itu harus kita lakukan juga ya supaya proses pembelajarannya ada. Nah sekarang kita beberapa puluh tahun bergantung pada asing, nasionalnya tidak maju-maju gitu. Kita juga tidak berharap. Cuma ada tambahannya cuma Merko, Bakri, sama satu dua lagi lah. Tidak muncul sebagai satu National Oil Company yang bisa dibayangkan Mbak Rosi seperti Petronas. Labah Petronas itu, satu BUMN di Malaysia, itu lebih besar dari labah seluruh BUMN yang ada di Indonesia. No kidding. Nah itu dia. Jadi produksi minyak dia di seluruh dunia sudah mencapai 3-4 kali lipat dari Indonesia. Nah itu kita ingin seperti itu. Kita ingin Pertamina juga jadi global player, jangan jadi calos saja. Bang Faisal, ada pertanyaan mahasiswa ya? Silahkan aja. Iya, selamat malam. Buat Pak Faisal Masri. Mahal. Yang mau saya tanyakan adalah, saya pernah membaca bagaimana BBM bisa disanikan atau menggantikan adanya bahan bakar gas. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah bisa bahan bakar gas itu meningkatkan APBN negara? Ya, gas kita kebetulan cadangannya lebih besar dari minyak. Liftingnya kalau nggak salah saya, Rp1.024.000.000 setara minyak ya. Kalau minyak kita kan liftingnya Rp840.000.000. Namun gas kita ini juga sudah tidak lagi mampu untuk menutup defisit di minyak. Sehingga mi gas secara total kita udah defisit. Tahun lalu defisitnya 5, sekian miliar USD Jadi kita tidak besar-besar anak juga Nah gas bisa dimanfaatkan untuk industri dan rumah tangga Tapi sulit untuk diharapkan menggantikan fungsi BBM untuk transportasi Karena sampai tahun 2030 itu diperkirakan penggunaan BBM untuk transportasi di dunia ini masih 87% Jadi janganlah bermimpi, seperti mimpi pada listiran Kita itu memproduksi mobil listrik Itu hanya 1% tahun 2030 Mobil listrik itu hanya 1% Jadi jangan dimulai dari yang susah Kalau kita mau memproduksi mulai dari bajai Bagaimana anda bisa memproduksi bajai dengan harga murah tidak seperti sekarang mahal sekali 54 juta Jadi let's start dengan bajai Dengan angkutan pedesaan Dia untuk pangkut padi, petani Jangan mulai dari mobil listrik Di negara mawajib juga belum ketahuan jelas disini Sudah generasi kedua Tidak mimpi lah Yang kita ingatkan pada orang istan kejahat Oke, Bang Faisal Saya mau juga, Bang Faisal menanggapi Itu kita juga banyak dapat Penjelasan bahwa soal eksplorasi kita itu jauh lebih murah Sehingga harusnya kita tidak bisa naik BBM Itu kemudian membuat kita ini semangat Tidak tahu duduk persoalannya seperti apa Benarkah sih ada yang mengatakan bahwa kita eksplorasi lebih murah Apa yang terlupa Faisal koreksi dari informasi-informasi seperti itu? Kan untuk memproduksi itu ada ongkos Ongkosnya itu berbeda-beda dari satu perusahaan-perusahaan lain Yang paling murah adalah sefron Sefron data terakhir saya Menanggalkan sekarang sudah berubah 6,8 dolar per mero Jadi memang murah sekali Kalau ongkos produksinya itu kan 85% tuh Pemerintah kan Jadi dikalikan 85% 6 dolar, 6,8 dolar itu Mungkin 2.000 rupiah Per liternya Nah, kalaupun ongkos produksinya 2.000 rupiah Apakah kita akan jual 3.000 rupiah atau 4.500? Yang menguntungkan kita-kita di kota ini Selesai sudah Nah, ada pilihan kedua Ongkos produksinya 2.000, harga di pasar 10.000 Kita jual 10.000 Uang yang banyak itu kita bagi-bagi ke rakyat Kan jauh lebih masalah kan Kalau dengan cara sekarang Rakyat di pegunungan tidak dapat apa-apa Tapi dengan tidak melihat alternatifnya Bahwa coba Ini kan kalau di dalam Kesempatan kita menjual dengan harga lebih mahal itu Bisa kita perkaya rakyat Indonesia Tapi masalahnya baru sih ada satu Selama ini uangnya kemana aja gitu Itu juga jadi salah gitu Harus diingat Jadi uang yang kita dapatkan dari BBM itu Kira-kira Rp177 triliun Dalam bentuk bagi hasil tadi yang 25% Dan pajak keuntungan pusat minyak Total itu Rp177 triliun Konsumsi di BBM itu Rp240 triliun Jadi udah takor Jadi udah bisa bicara lagi kita tentang hal seperti ini Nah mungkin argumen itu Di-valid Buat negara-negara yang Produksinya masih lebih besar dari konsumsinya Dan dilakukan oleh Pemerintah sendiri Padahal ini kan kontraktor semua Kalau ingin tekan Pertamina Ya silahkan Pertamina Suruh bayar Beli Suruh Pertamina tidak mau bayar apa-apa kepada pemerintah kan Kalau biaya produksinya Rp2.000 Dia jual Rp2.000 Kan Pertamina Tidak bisa bayar dividen kepada pemerintah Jadi sebetulnya Kantong kiri kantong kanan gitu Maka lihatlah secara lebih fair Sekali lagi Kalau harga BBM dijual Rp3.000 Atau Rp4.000 Anda bisa bayangkan Jakarta ini akan seperti apa Kalau orang semua beli Udah gak bisa dibuat Itu juga harus dibuat Dan sekali lagi Membuat minyak kita makin cepat habis Dan nanti yang ligit jari Anak cucu kita Waktu tak Lagi kita punya BBM Dia membeli harga yang Di pasar internasional yang mungkin Ber Rp20.000 atau Rp15.000 Jadi ada rasa keadilan Yang hilang di sana Terima kasih Bang Faisal Kita berikan hutang Untuk pemerintah Kementahuan yang juga Sangat memberikan kontribusi Buat kita juga Buat teman-teman mahasiswa disini Gak apa-apa Demo asal-asalannya Pas Debat intelektnya juga dapat Yang harus kalian dorong Sebagai gerakan moralnya Pasti gitu ya Jadi mudah-mudahan Teman-teman mahasiswa disini Juga dapat sesuatu Dan please kalau demo Jangan rusak ya Oke bangunnya susah itu Terima kasih Bang Faisal Sekali lagi Dan terima kasih buat Anda Semua business Yang sudah bersama saya Setiap hari tahun malam Kita akan jumpa lagi Sampai depan Selamat malam Telah kita simak bersama Smart Evening with Rossi Program bincang eksklusif Yang memberi pencerahan Kearifan Dan inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Sampai jumpa Minggu depan Terima kasih telah menonton Selamat Judah Minuk piercing Sampai teman-tee Dari Mereka